Intro Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sarah Dita dalam Viral News KPK menemukan mobil terduga milik buronan Harun Masiko yang terparkir selama bertahun-tahun di sebuah apartemen wilayah Cekarta Pusat Dalam mobil tersebut ditemukan pula dokumen penting terkait mantan caleg PDIP tersebut Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Hayu ketika ditemui di Bokor, Jawa Barat pada Jumat 13 September mengungkapkan mobil yang dipergunakan Harun Masiko ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni lalu Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira dua tahun Sementara Ketua KPK, Nawawi Pomolango hanya menyebut Pada hari Kamis, penemuan mobil yang digunakan Harun Masiko menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu mantan caleg PDI Perjuangan itu Nawawi menyatakan tim penyidik tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 Lantas menjadi pertanyaan besar berapa biaya parkir untuk mobil yang telah lama terparkir selama dua tahun di wilayah apartemen tersebut Berdasarkan data yang dihimpun oleh Tribunews, biaya parkir itu diperkirakan selama dua tahun yaitu 86,4 juta rupiah Jika dihitung permalamnya sebesar 120 ribu rupiah Sementara itu, Koordinator Masyarakat Antikorupsi atau MAKI, Boyamin Saiman mengungkapkan tentang mobil milik Harun Masiko sebenarnya sudah menjadi temuan lama KPK Selain itu, dia juga menyebut KPK sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa Harun Masiko sempat tinggal di apartemen tersebut yang menjadi lokasi tempat tinggal mantan caleg PDIP itu Dia menganggap aneh jika seakan-akan temuan itu dianggap hal baru oleh KPK saat ini Boyamin menilai, dengan adanya pernyataan dari Nawawi itu, KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiko Dia menganggap lembaga antiraswa hanya sekedar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat telah bekerja Dia pun menesak agar KPK segera menanggap Harun Masiko dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia